Halo teman-teman balik lagi nih sama aku Amalia dari Rewa Cemarekon Bekasi sebentar ya aku mau turun dulu nih Nah kalau misalnya nanti teman-teman janjian survei sama aku nanti kita bisa naik mobil golf ini dari marketing galeria untuk menuju ke show unit dari Vila Residence ini Nah teman-teman aku mau jelasin dulu kok bisa lihat ini adalah jalan Boulevard yang nantinya menuju ke arah Sumarekon mulkron gading nih Nah teman-teman untuk Vila Residence ini merupakan subcluster dari kluster Florana ya jadi nanti teman-teman bisa dapetin double gate nih selain dari gate dari Vila Residence sendiri nanti Florana juga akan punya gate nih teman-teman Nah untuk to be confirm ya kemungkinan nanti gate nya ada di sini nih jadi nanti di sini udah ada gate dan nanti di bagian violanya juga udah ada gate nih teman-teman jadi udah super aman ya teman-teman Nah kalau teman-teman bisa lihat juga di sebelah kanan aku ini nanti akan menjadi kawasan dari Regia Residence dan di sebelah dari Regia Residence itu nanti akan ada Jasmia Residence nih teman-teman dan diseberang dari Regia dan Jasmia itu ada kawasan Viola Residence nih Nah kalau bisa lihat di belakang aku ini udah ada show unitnya ya teman-teman show unit ini ada di tipe 6x11 furnish dan non-furnish dan 8x13 furnish dan non-furnishnya juga Nah untuk teman-teman yang mau lihat lebar 5 bisa langsung lihat aja di lebar 6 dan kalau teman-teman mau lihat lebar 7 bisa langsung lihat aja di lebar 8 nih teman-teman Nah sekarang ikut aku buat lihat-lihat ke dalam sebenarnya aku udah pernah bahas juga nih yang 8x13 belum lama juga aku udah upload nanti di description box aku bakal cantumin linknya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat langsung show unit dari 8x13 nah untuk hari ini aku mau bahas tentang show unit 6x11 yang ada di belakang aku ini yuk Nah teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ini ROE jalannya juga udah lebar ya ini ada di sekitar 8-9 meter nih jadi udah muat 3 mobil ya teman-teman Nah di belakang aku udah ada unit hook dan badan nih Nah sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman yang tanya Mbak Malia apa sih perbedaan dari unit hook dan unit badan kita bisa lihat nih di sebelah sini ini adalah gambaran unit hook unit hook ini bisa teman-teman dapatkan luasan lebih ya jadi kalau teman-teman lihat price list luasan hook itu emang lebih besar dan harganya juga lebih mahal teman-teman karena ya mendapatkan luasan lebihnya nih Nah untuk dari desain unit badannya sendiri ada di sebelah sana kalau show unitnya itu nanti yang badan adalah non-furnish dan yang hook ini adalah furnace ya teman-teman Nah kalau kita bisa lihat nih di sebelah sini ini salah satu contoh unit ciri-ciri dari unit badan adalah di sini ada dinding nih teman-teman karena nanti di sebelah sananya akan ada dinding unit-unit berikutnya jadi kalau untuk badan ini dia diapit oleh dua unit ya jadi di sebelah kanan kirinya ini ada rumah tapi kalau misalnya unit hook nanti di sebelah kanan atau kirinya ini kosong jadi cuman diapit oleh satu unit aja nah sebenarnya desain-desain dari feel residence ini juga udah bisa teman-teman jadikan inspirasi bangun rumah nih salah satunya apa contohnya ini penggunaan roaster nih teman-teman kalau teman-teman lihat roaster ini termasuk dinding yang tidak masif ya karena apa karena masih ada celah-celah nih untuk masuk udara dan untuk masuk cahaya jadi nanti di bagian terasnya ini masih tetap terang nih ini kalau teman-teman notice ya ini tuh pintu depan kalau pintu depan ini nanti terbuka dan nggak ada bagian roaster ini nanti langsung melihat ke arah dalam nih jadi dalamnya ini udah nggak bersifat private nah untuk roasternya ini sendiri nanti bisa dijadikan buffer ya teman-teman bisa dijadikan penghalang jadi saat ketika buka pintu depan ini nggak terlalu kelihatan keren banget ya tuh idenya ini kita bahas dulu carportnya ya teman-teman agak mundur sedikit nah kalau kita lihat di sini carportnya bisa dua yang di sebelah sana juga dua kenapa karena unit 6x11 ini yang di show unit adalah tipe premium attic plus toilet nih nah kalau teman-teman mau cuman punya carport satu bisa ambil 6x11 yang tipe deluxe untuk yang premium juga udah dua carport ya teman-teman masih sama juga kayak di tipe 8x13 untuk kanopi kacanya ini opsional ya jadi bukan termasuk pembelian teman-teman nah aku juga mau jelasin tentang carportnya nih ini carportnya sebenarnya simpel dan fungsional ya seperti yang tadi aku udah highlight kalau misalnya rumah dari Villa Residence ini rumah yang fungsional dan pastinya udah enak banget nih kalau kita bisa dilihat di bagian carport ini itu udah ada tali air ya jadi kalau misalnya nanti teman-teman cuci mobil atau cuci motor di bagian sini akhirnya itu bisa langsung mengikuti tali airnya jadi nggak akan becek nih nah untuk carportnya juga udah ada elevasi ya jadi carport yang baik itu juga nggak datar ya teman-teman yang ada elevasinya karena apa karena pastinya nanti air akan turun ke bagian terbawah jadi bagian terbawahnya ini nanti di bagian depan udah ada saluran air di bagian sini jadi nanti udah dipastikan nggak akan banjir nih teman-teman nah teman-teman untuk fasad dari tipe 6x11 ini kurang lebih mirip-mirip juga kayak yang 8x13 tetap ada bagian balkon di bagian etiknya nih teman-teman balkonnya ini nanti akan bersifat semi-public atau semi-private jadi maksudnya ada bagian yang tertutup dan ada bagian yang nggak tertutup nanti kita lihat di atas kayak gimana ya Hai teman-teman yuk masuk nah teman-teman untuk di unit dari 6x11 ini nanti layoutnya mirip-mirip sama di layout 5x11 nih jadi buat teman-teman yang mau ngambil lebar 5 bisa lihat aja review aku tentang unit dari 6x11 ini nah teman-teman kalau bisa dilihat juga ya di sebelah sini itu udah luas banget nih teman-teman udah nggak ada skat juga dan menggunakan konsep open plan ya Nah kalau teman-teman bisa lihat nanti di sini sebenarnya aslinya akan ada dinding ya teman-teman tapi untuk di show unit ini teman-teman dikasih ide untuk renovasi nih renovasi untuk memperluas ruangan teman-teman menjadi kebelakang Nah teman-teman juga bisa lihat ya ini referensi juga nih untuk teman-teman menggunakan kanopi kaca di atas sana Nah teman-teman untuk kanopi kaca yang ada di atas sini itu bersifat yang opsional ya Jadi bukan termasuk pemberian dari unit ini Nah teman-teman ikut aku untuk ke bagian dapurnya Nah ini sebenarnya dapurnya juga udah enak ya teman-teman karena ini udah menggunakan kaedah segitiga kerja nih teman-teman yang belum tahu segitiga kerja itu apa segitiga kerja itu adalah kaedah yang digunakan untuk peraturan dalam mendesain dapur jadi lebih efisien pergerakannya dan lebih bagus juga nih untuk penataan ruangnya ini di samping aku nantinya akan ada kulkas yaitu untuk menyimpan bahan-bahan nih jadi misalnya kalau teman-teman turun terus nanti langsung ngambil makanan nanti teman-teman bisa langsung mempreparenya di sini dan langsung mencucinya di sini teman-teman Nah jadi satu garis ya teman-teman kerjanya setelah dicuci nanti teman-teman bisa langsung potong-potong atau preparation lagi di sini dan memasaknya di sini nih teman-teman itu yang disebut oleh segitiga kerja nih teman-teman Nah aku juga lupa mau ingetin ya kalau misalnya di sebelah sini nantinya aslinya sudah disediakan untuk instalasi mesin cuci jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti udah pakai kanopi kaca atau teman-teman enggak mau bongkar nih dininya teman-teman bisa jadikan teras ini untuk menjadi area jemur nih teman-teman Nah teman-teman aku juga lupa ingetin kalau di sebelah sana itu udah ada satu pintu ya satu pintu ini teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman beli unit hook nih karena ini aku reviewnya di unit hook jadi kita udah bisa lihat langsung nanti pintunya seperti ini kita lihat lagi Hai sebenarnya aku mau kasih teman-teman inspirasi ide nih kalau nanti teman-teman lihat di unit kosongannya itu sebenarnya di bagian sini ini kosong ya di bagian tangga itu dibawahnya kosong kalau teman-teman punya desainer interior teman-teman bisa dikonsultasi ini enaknya dibuat apa sih ruangan di bawah tangga tapi jangan khawatir juga aku bakal kasih inspirasinya sebagai berikut nih teman-teman Nah teman-teman tadi aku udah mention kalau misalnya di sebelah sini udah ada powder room ya untuk powder room yang sendiri sebenarnya ini udah cukup banget nih karena untuk dimensinya juga udah enak ya enggak terlalu sempit dan enggak terlalu luas juga dan di sebelah sana juga udah ada jendela yang bisa dibuka nih teman-teman jadi kalau misalnya nanti di sini area basah atau agak pengap teman-teman bisa memasukkan udara yang segar nih dari jendela sini dari yang pasti area sini juga masih akan terang karena jendelanya aja udah besar banget ya teman-teman nih kita coba nih coba ya ini aku matiin lampunya nah ini masih cukup terang ya teman-teman jadi rumah ini juga hemat energi nih dan yang pastinya jadi mengkat budget anggaran listrik kamu Nah teman-teman sebenarnya kalau banyak juga ya untuk teman-teman yang bingung Kak aku mau ngambil lebar lima atau lebar enam ya itu tergantung teman-teman masing-masing nih tapi kalau teman-teman prefer untuk mempunyai ART yang tinggal di rumah teman-teman better ambil yang lebar 7x13 Kenapa karena di layout 6 dan 5 ini tidak ada kamar ART nya ya teman-teman Nah kalau teman-teman punya ART dan tidak menginap di rumah atau pulang pergi atau teman-teman yang prefer enggak pengen punya ART bisa teman-teman ambil aja untuk unit yang lima atau lebar enam ini karena ini udah cocok banget banget untuk keluarga baru ataupun keluarga kecil nih teman-teman atau kalau teman-teman opa-oma yang udah nggak mau tinggal di rumah besar pengennya pindah ke tempat yang lebih kecil dan compact jadi bisa lebih enak maintenance-nya ini juga bisa dijadikan opsi teman-teman sekarang kita lihat untuk di lantai keduanya yuk ikut aku yuk 15-16-17 nah stepnya ini udah 17 ya teman-teman jadi udah cocok nih untuk teman-teman yang mau menggunakan kaidah Feng Shui nah teman-teman buat yang pengen aku ngebahas gimana sih cara memilih rumah dengan Feng Shui basic-basic standarnya aja nanti teman-teman boleh kontak aku atau teman-teman boleh komen aja di bawah ya nanti aku bakal bikin videonya di video terpisah atau one day aku bakal bikin video-video lainnya tentang konsep dari Feng Shui ini jadi teman-teman komen aja di bawah ya Nah untuk di lantai duanya ini udah ada tiga kamar tidur dan satu kamar mandi di samping aku ini udah ada kamar mandinya ini kamar mandinya dipakai sharing ya teman-teman karena di lantai satu ini hanya ada satu kamar mandi aja nih sama kayak tadi di bawah dimensinya juga udah enak banget ya ini juga enggak terlalu kecil dan enggak terlalu luas juga tapi cukup nih teman-teman di sini udah ada wassapo udah ada toilet dan udah showernya sama kayak tadi bawah juga sebelah sini udah ada janela yang bisa dibuka juga ya teman-teman nih aku buktiin nah jadi kalau misalnya nanti teman-teman habis mandi area sini basah teman-teman bisa langsung ngelingkannya pakai jendela ini jadi nanti udaranya langsung masuk dan paras matahari juga bisa langsung masuk nih teman-teman dan yang pastinya juga tetap ya tetap terang nih teman-teman teman-teman aku buktiin ya nih Nah gimana masih terangkan teman-teman di area sini jadi teman-teman pastinya membeli rumah di Sumarecon ini sekalian untuk menghemat energi dan menghemat budget teman-teman untuk penggunaan listrik nih teman-teman Nah sekarang ikut aku untuk ke kamar master bedroomnya nah ini kamar master bedroomnya udah luas banget ya teman-teman ini udah enak juga karena disini udah bisa dilihat muat ke kasur ukuran Queen atau King ya ini mungkin Queen Beth ya teman-teman dan disini juga udah diilustrasikan ada wardrobe dan ada area dandangnya nih teman-teman jadi udah lengkap dan udah fungsional banget ya layout teman-teman dari kamar ini disini juga teman-teman bisa kelihatan terang mau aku buktiin lagi nggak teman-teman nih ini aku matiin ya nah ini aku matiin masih terang banget kan disini teman-teman karena apa karena di kamar ini tuh udah ada jendela yang super besar banget nih teman-teman dan jendelanya itu juga bisa dibuka ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman butuh udara segar nih bisa langsung dibuka aja nih jendelanya karena udah dapet dua juga nih jendela jadi udah enak banget ya sudah dipastikan kalau tagihan listrik teman-teman bakal kecil karena di rumah ini kita bakal banyak jarang pakai lampu nih teman-teman udah cukup banget ya ini sekarang kita lanjut aja lagi ke lantai dua eh sebentar nih teman-teman agak mundur sedikit ini kita lihat di area sini ya di area sini udah unik karena apa karena ini pakai kaca loh teman-teman kalau untuk yang aslinya ini nggak pakai kaca ya nanti teman-teman bisa dapet yang dinding masif biasa dinding batak tapi kalau di show unit ini teman-teman bisa dapet inspirasi ide nih kayak gini jadi teman-teman bisa pakai kaca ini kalau misalnya teman-teman punya anak kecil yang lagi teman-teman sleep training di sebelah jadi teman-teman bisa langsung mengawasinya aja laut sini nih jadi nggak usah keluar kamar-kamar lagi jadi bisa bikin pintu ataupun bisa bikin area kaca kayak gini yang bisa tebus ke samping nah sekarang kita lihat kamar sampingnya yuk nah ini juga hallwaynya juga udah enak ya jadi kalau nanti teman-teman mau naik-naikin barang dari bawah ke atas untuk ditaruh di kamar-kamar juga udah luas banget sih ini jadi nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lebar juga jadi ini udah pas banget nah sekarang kita lihat untuk ke kamar anak yang pertama nah ini ya kayak tadi aku bilang nih ini adalah bagian kacanya nih ini nanti teman-teman bisa jadiin juga pintu ataupun ya nggak usah teman-teman jadikan apapun juga karena aslinya nanti dapetnya dinding biasa batak aja ya teman-teman nah ini juga kamarnya juga udah cukup luas udah enak udah pas juga sih teman-teman ini udah ada beja belajar udah ada ya lemarinya juga yang built-in ya teman-teman nah ini juga teman-teman bisa jadiin referensi ide nih jadi nanti teman-teman screenshot aja atau teman-teman kasih tahu ke desainer interior teman-teman pengen bikin dong yang kayak gini ini kan udah ada beja belajarnya dan ini juga kayaknya bisa dilipet nih bisa dimasukin karena ada rodanya ya teman-teman ini juga bisa dijadikan wardrobe ataupun ya lemari ya jadi udah fungsional banget nih teman-teman oke banget desainnya nah untuk bagian kasurnya juga ini udah muat single bed ini juga masih bisa di fungsiin sebagai kuah kabinet juga ya teman-teman dan disini jangan lupa nih ada jendela besarnya juga ya aku nggak bisa buka ya teman-teman sorry karena ya teman-teman bisa lihat aja disini juga terang banget aku nggak usah buktiin lagi ya teman-teman ini udah dipastikan terang banget juga sih karena disini juga udah ada jendela yang bisa dibuka juga nah sebenernya ada yang unik lagi nih di rumah ini banyak uniknya ya teman-teman ya ini kamar di sebelah itu ada kamar anak kedua tapi kita bisa dikasih ide kayak gini nih ya dari sekolah rekom tuh kita bisa diberikan ide pintu nih untuk langsung ke kamar anaknya jadi kalau misalnya teman-teman lagi punya balita ataupun masih punya anak bayi ya karena di sebelah nanti bisa lihat referensinya tuh kamar anak bayi jadi kalau misalnya nanti kakaknya tidur disini biar bisa langsung mantau adanya bisa pakai pintu kayak gini nih teman-teman dan pintu ini juga bisa multifungsi ya karena bisa sekalian buat tempat pajang-pajangan atau kaca nah sekarang kita lihat ke kamar yang kedua nah kamar anak yang kedua ini udah cukup juga sih ya teman-teman disini kalau bisa dilihat referensinya itu adalah dijadiin kamar bayi nih karena disini ada box bayi terus disini juga udah ada kabinet dan peralatan untuk di tempat bayi disini juga jangan lupa udah ada kacanya juga atau jendela yang bisa dibuka ya teman-teman jadi nggak usah hati lagi nih kalau gelap ataupun lembab karena pastinya dengan dibuka jendela nanti udara juga bisa langsung masuk nih nah teman-teman kalau sebenarnya nanti teman-teman mau pakai kamar ini untuk jadiin ruang kerja, ruang belajar ataupun jadi walking closet ini juga bisa banget ya teman-teman kalau misalnya nih teman-teman belum mau punya anak atau teman-teman masih single, masih pengen punya rumah ini sendiri, ini juga bisa dijadikan area hobi teman-teman nih jadi sebenarnya rumah ini juga udah cukup dan pas banget ya untuk teman-teman yang lagi cari rumah compact dan minimalis dan tentunya fungsional nih teman-teman nah untuk sekarang kita lanjut aja ke lantai 3-nya, yuk nah kalau teman-teman beli unit yang relaks atau yang premium, nanti di sebelah sini udah nggak ada tangga lagi ya ini ada tangga karena unit ini merupakan contoh untuk premium etic plus toilet nih teman-teman jadi kalau teman-teman beli yang premium etic aja udah pasti juga dapat tangga karena ada akses ke lantai 3-nya nah kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya bentuk tangga ini juga udah sesuai kaida Feng Shui nih teman-teman karena apa? karena bentuk tangganya tuh udah L ya, karena yang bagus itu adalah bentuk L atau bentuk U nih teman-teman 12, 16, 17 nah stack tangganya jumlahnya juga udah sama kayak yang di lantai 2 ya teman-teman nah ini kita udah ada di ruang etic room nih ini teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman ambil opsi 3 lantai ya teman-teman nah untuk di etic room ini sebenarnya ada 2 tipe nih premium etic dan premium etic di toilet nah kalau untuk di show unit ini premium etic plus toilet karena di sebelah sini udah ada toiletnya nih teman-teman toilet ini juga udah mirip-mirip kayak powder room di bawah ya untuk luasannya juga udah enak dan lebarnya juga nggak terlalu sempit nih teman-teman ini juga udah cukup banget ya untuk akses orang masuk untuk akses orang cuci tangan juga ini udah enak banget karena udah pakai saniter yang udah menyesuaikan juga nih ya nggak terlalu lebar juga wastaplenya nah sebenarnya di sebelah kiri aku ini ada yang unik ya karena sebenarnya enggak semuanya atau enggak banyak nih developer yang enggak tentang akses untuk maintenance bisa mengaku ini nih nah kalau teman-teman bisa lihat ini adalah jendela ya sebenarnya tapi teman-teman bisa jadikan untuk area maintenance outdoor AC nih karena di luar sana tuh ada outdoor AC ya jadi kalau untuk yang lama itu kan sistemnya menggunakan tangga monyet nih untuk maintenance outdoor AC jadi kalau sekarang udah menggunakan jendela ini nih nah balik lagi kalau untuk referensi dari ruang head ini dijadikan kamar dan dijadikan area gym nih teman-teman tapi kalau nanti teman-teman pengen menggunakan untuk area karaoke atau area pumpul-pumpul keluarga ini bisa banget ya teman-teman nah untuk bagian sini juga sebenarnya masih bisa teman-teman tutup nih pakai partisi kaca jadi nanti teman-teman konsultasikan aja untuk ke kua kaca atau ke desainer interior teman-teman ya nah sebenarnya disini juga ada yang menarik nih teman-teman aku sebenarnya enggak bisa angkat cuman aku bisa melihat kalau ini adalah holding bed ya teman-teman jadi ini adalah salah satu referensi untuk teman-teman memaksimalkan ruang nih jadi kalau teman-teman enggak mau pakai kasurnya atau lagi pengen duduk di bawah nanti kasurnya bisa di folding atau dilipat ke dalam nih teman-teman jadi nanti kelihatannya itu disini clean udah rapi dengan kabinet-kabinet jadi retak gitu ya teman-teman keren banget ya tuh untuk ide-ide interior di show unit ini makanya teman-teman datang aja ke show unit untuk lihat-lihat kayak gimana desain-desain inspirasinya teman-teman juga bisa bawa desainer interior teman-teman jadi nanti teman-teman bisa konsultasinya langsung nih di lapangan kayak gimana jadi nanti kita bisa kolaborasi bareng untuk menciptakan rumah yang nyaman untuk teman-teman nih nah ini ada yang unik lagi sebenarnya ya sama ya juga kayak di unit 8K13 disini juga ada balkonnya nih teman-teman ini sedikit basah karena habis hujan ya teman-teman dan ini juga enggak terlalu kelihatan basah banget karena sebenarnya di balkon ini juga ada flora nih teman-teman jadi kita udah bisa langsung mengetes rumah ini saat hujan ya teman-teman ya nah kalau kita bisa lihat sini ke luar ini untuk area balkonnya sebenarnya dia lebih panjang ya teman-teman daripada yang unit 8K13 nih dan untuk lebarnya pun juga mirip-mirip ya ini mungkin ada di 2 meteran juga dan sebelah sini teman-teman bisa dapet area private-nya nih jadi kalau misalnya teman-teman enggak mau terlalu kelihatan ini orang mau duduk disini ini udah enak banget ya teman-teman ya nah ini udah dikasih referensi juga untuk naro meja untuk lebih safety aja sih teman-teman sebenarnya juga untuk yang balkon ini dan sebenarnya juga udah safety tapi kalau misalnya nambah ini juga udah makin safety dan ini juga bisa enak nih ya untuk makan disini atau untuk bengong atau teman-teman yang mau WFH disini juga bisa ini enak banget nih disini teman-teman nah kita balik lagi ke dalam ya nah teman-teman seperti yang tadi aku bilang ya kalau teman-teman beli unit book teman-teman bisa juga nih dapetin pintu samping kayak gini nah pintu sampingnya ini juga udah terkoneksi sama teras yang ada di samping jadi teman-teman bisa juga langsung lihat nih kalau teman-teman beli unit book teman-teman bisa dapetin luasan tambahan kayak di lahan ini jadi lahan ini teman-teman bisa dendipin area duduk ataupun nanti teman-teman mau tanam-tanamin tanaman itu bebas nah kalau kita bisa gitar sedikit ini di rumah contoh diberikan contoh untuk ada atap payung kayak gini ya teman-teman dan disini juga udah ada tempat duduk-duduk jadi bisa dijadikan untuk area duduk-duduk sekeluarga nih apalagi kalau misalnya teman-teman sering banget ngadain acara berbeku disini juga udah enak banget nih nah untuk yang tadi akses dari samping ini sebenarnya bisa menemukan setelah bagian depan nah ini adalah akses ke bagian depan karena disebelah sini udah ada pintu utamanya nih teman-teman nah teman-teman itu tadi ya review dari aku untuk unit 6x11 ini jangan lupa nih teman-teman untuk lebar 5x11nya itu mirip-mirip sama 6x11 ini ya jadi jangan lupa ditonton videonya nih dan jangan lupa di like, komen dan subscribe juga dan share ke teman-teman jika video aku berguna untuk teman-teman nah aku mau ingatin ya teman-teman kalau tanggal 30 November ini adalah jadwal penutupan NUP nih teman-teman nah buat teman-teman yang udah pengen sebenarnya jangan dihitung dan tunda lagi nih teman-teman boleh langsung aja jadwalkan kunjungan untuk ke show unit nanti aku akan bantu teman-teman jelaskan di lokasi secara jelas dan teman-teman juga bisa langsung menanyakan simulasi pembayaran ataupun aksuran KPNnya nih teman-teman jadi langsung aja nih teman-teman whatsapp aku ya whatsapp aku di nomor yang tertera di layar nanti kita akan segera jadwalkan survei dan teman-teman bisa langsung nih memutuskan untuk mengambil unit atau enggak tapi saran aku mending ambil aja nih teman-teman karena feel residence ini adalah cluster ter-based deal 2023 yang Sumarecon punya nih kapan lagi punya cluster atau punya rumah yang beralamat di Sumarecon Kron Gading ini adalah lokasi prestige banget ya karena kalau misalnya orang-orang denger Sumarecon tuh kayak udah wah pasti rumahnya udah bagus dan mahal banget ya tapi ini cuma 1 miliaran aja loh teman-teman dan aksurannya itu bisa mulai dari 5 jutaan aja jadi teman-teman langsung aja whatsapp aku untuk info lengkapnya nih apalagi kalau misalnya teman-teman di luar kota ya teman-teman bisa langsung nonton aja video aku jadi teman-teman langsung survei online nih jadi nanti teman-teman bisa langsung tanyain aja untuk simulasi harga dan langsung membayarkan UTJ-nya nih teman-teman nah teman-teman di subscribe dan dinyalain aja notifikasinya jadi nanti ketika aku bikin video baru ya teman-teman enggak akan ketinggalan lagi untuk hari ini segitu aja dulu ya see you nah teman-teman ini juga keliatan ya progress dari jalan bulfatnya ini juga udah oke banget nih karena di pinggir-pinggirannya ini udah rapi dan di bagian tengah-tengahnya ini juga udah ditanemin pohon-pohon nih teman-teman jadi nanti kita tinggal lihat aja hasilnya pasti bakal asri dan hijau banget nih teman-teman keren ya nah nanti untuk jalan bulfat ini akan juga menuju ke arah semua rekon kron gading nih teman-teman nah teman-teman ini kita udah bisa lihat ya progress dari food village-nya nih nah nanti food village ini akan mulai beroperasi di tahun 2024 awal ya teman-teman jadi nanti kalau teman-teman mau diundang PPJB atau teman-teman mau lihat progress langsung dari jual residen teman-teman bisa langsung nih makan-makan atau santai-santai duduk di food village ini nih karena nanti konsepnya itu adalah ada kolam ikannya juga ya teman-teman jadi bakal seru banget nih teman-teman terima kasih